Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Tanggapan Raffi Ahmad soal kabar Alsat Ahmad yang diduga sudah menikah dan cerai diam-diam usai menghamili sang mantan pacar. Youtuber Alsat Ahmad saat ini tengah menjadi perbincangan publik lantaran diduga telah menghamili mantan pacarnya Nisa Ashifa. Kabar itu bermula ketika Nisa Ashifa mengunggah foto bayi di akun Instagramnya yang diduga itu adalah anak dari Alsat Ahmad. Sementara itu kabar yang terbaru diketahui bahwa ternyata Alsat Ahmad dan Nisa Ashifa juga sudah menikah dan bercerai diam-diam. Tentu saja dugaan ini membuat heboh dunia maya. 1. Tanggapan Raffi Ahmad sebagai sepupu Mengenai kabar yang tengah heboh saat ini awak media pun mencoba bertanya kepada Raffi Ahmad yang merupakan sepupu Alsat Ahmad. Apalagi mereka baru-baru ini berlibur bersama ke Jepang. Namun Raffi Ahmad yang sudah lebih dulu tiba di tanah air mengaku tidak mengetahui permasalahan yang sedang menimpa sepupunya itu. Saat berlibur di Jepang, Raffi Ahmad juga tidak bertanya apapun kepada Alsat Ahmad. Mana aku tahu, masalahnya, aku nggak tahu. Beneran, beneran aku nggak tahu. Kemarin, liburan di Jepang, juga nggak nanya ke Alsat. Ujar Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 21.3. 2. Berdoa agar masalahnya cepat selesai Sebagai sepupu, Raffi Ahmad pun hanya bisa mendoakan agar masalah yang tengah dihadapi Alsat Ahmad segera selesai. Doain, semoga apapun masalahnya cepat selesai, pungkasnya.